assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini omi mau bikin dadar gulung tapi kita gak ada gula merah jadi omi bikin pakai ini bikin pakai karamel ya oke dilihat ya prosesnya lanjut ini udah jadi karamel ya teman-teman sekarang kita tambahkan air yang agak panas ya itu air panas bismillah tapi pelan-pelan ya ini ini karamel ya karamelnya udah jadi kita tinggal taruh paling manis oke ini coba nyatakan ya ya taruhkan kelapa oh entaga ini kita taruh kelapa ini seperempat ya kelapanya ini habis itu kita campurkan sedikit tepung ya kita campurkan sedikit tepung terigu ya disini kalau mau pakai satu sendok gak penuh ya terus tambahkan sedikit garam lihat dia rasanya wanita ini resep ini sebenarnya resep yang paling maknyus ini teman-teman kita masukkan sedikit air biar tepungnya meresap oke kita masuk hingga airnya menyembuh sampai benar-benar kering ya ini biasanya pakai gula merah tapi karena kalau gak ada gula merah bisa dibuat karamel seperti ini rasanya lebih enak kalau pakai taram pakai gula merah ya ini sudah terbanyak rasanya mantu ini kita masak sampai memang benar-benar kering ya bunda-bunda biar-biar tahan lama gitu jangan sampai terakhir kalau mau tahu udah pas apa belum kita pegang kayak gini ini kalau masih agak lengket-lengket berarti masih terakhir ya kita makan sedikit lagi ini jadi dia gak cepat kasih isi yang dadah gunungnya sudah selesain ya bunda-bunda kita sekarang lanjut bikin kulitnya lanjut teman-teman ini tepung terigu ya bismillah seperti biasa ini telur omi gak pakai takaran ya jangan tanya omi takarannya karena omi gak tahu lihat aja di video tambahannya kayak apa kayak apa seperti itulah masaknya ini gak usah ini kira-kira ini gak usah pakai takaran kira-kira ini baking powder sekarang kita tambahkan mentega kalau disini dibilang samna bahasa mesirnya udah deh kita campurkan air dulu ya disini untuk air ini dadah gunung umi ini banyak yang suka tapi kadang umi itu gak kepegang terus umi malas gitu karena banyak yang umi masak biasanya ramadhan itu selalu habis ya kalau ini ada sisa sedikit tinggal dibuat lebih kayak gitu biar anak-anak sama abis makan karena mereka juga pada suka semua ini gak ada yang gak suka di dalam rumah ini kecuali umi umi sendiri teman-teman kurang suka makan kayak gini ya ini suka yang asin-asin kalau manis-manis kurang royang gitu kalau lagi pengen aja baru makan tapi kalau bilang suka gak ya kurang kurang gitu kurang suka ini adonannya gak terlalu rebong dibentuk sekarang kita tambahkan air sampai encer ya oke kita koreksi teksturnya ini teksturnya udah bagus ya bunda-bunda teman-teman umi kalau bikin dadar gulung agak kenceran ya biar hasilnya lembut gitu ini umi bisa sedikit buat taruh ke warna ini pertama kali umi coba ya biasanya warna hijau aja tapi kali ini umi mencoba kayak orang-orang bikin yang warnanya dicampur-campur gitu biar anak-anak juga ini liatnya ih kok kue beda ya ternyata kuenya itu-itu yang ini umi coba pakai warna muka ya kebetulan ada warna muka disini bunda-bunda secukupnya aja karena ini memang berwarna banget oke lanjut kita bentuk lanjut bunda-bunda ini ini kita coba taruh coklat yang warnanya coklat ini enggak tahulah entahlah ini kita campur yang yang gaya-gaya begini pertama kali umi buat ini enggak tahu entahlah ini gaya apa begitu tadi umi udah bikin yang ini ternyata videonya belum di diaktifkan udah di pause tadi kan aduh maafkanlah umi ini umi campurkan isianya jangan banyak ya karena ini manis karena bukan dari gula merah aduh agak riwe ya bunda-bunda maaf ya ini jadi ini dadar gulungnya umi itu teksturnya bukan yang terlalu bersarang-sarang gitu ya begini aja ini juga mantul sebentar Yusuf tuh kaget dia dia paling suka dadar gulung sering dari dulu dia nanya umi kenapa gak bikin dadar gulung wow yang ini agak cantik ini ya bisa pakai warna apa aja biasanya umi cuma warna hijau aja sih cuman umi sempat lihat posting dadar gulung warna begini jadi umi penasaran gitu bagaimana cara masaknya ya kira-kira ini mulai ide ini ide umi buat begini ternyata kayak tadi ya lihat bunda-bunda hasilnya wow cantikan ini menurut umi cantik banget gak sia-sia juga ya kita bikin bentuk begini ini pertama kali ya umi bikin gaya-gayaan kayak gini ya alhamdulillah berhasil kita kenapa ya umi kalau coba sesuatu bikin sendiri itu pasti berhasil tapi kalau umi belajar punya orang tuh pasti gagal dulu dua tiga kali baru jadi tapi kalau bikin ilmu kira-kira begini langsung jadi itu aduh oke bunda-bunda ini ya masih ada tapi ini buat anak itu dulu ya si abang mau pergi jam 8 oke semoga beronfaat